Halo guys, kembali lagi di channel Doryate disini Di video kali kita akan review Gilly Panda loh guys Iya, jadi ini mobilnya Untuk desainnya, mobil ini juri desainnya biasa banget sih Weeper depannya juga cuma satu Ini untuk bagian belakangnya Berarti rating untuk mobil ini ada di tiga Nah, sekarang kita bakal coba tes radius seputarnya Dan ternyata dia dapet loh guys Berarti ratingnya ada di lima Lanjut, sekarang kita bakal coba tes akselerasinya Handling dan top speednya Untuk akselerasinya, gue kira mobil ini tuh bakal lemot banget Ternyata enggak ya guys, ternyata mobil ini akselerasinya lumayan Ya, standar lah guys buat mobil sekecil ini Top speednya di 180 Ini kita bakal coba tes handlingnya Untuk handlingnya mobil ini ternyata oke juga ya guys Berarti ratingnya ada di tiga ya guys Jadi ini adalah aksesor yang dimiliki gili panda ya guys Lanjut, sekarang kita bakal coba tes nanjak Untuk tipsnya, kalian bisa di parking brake Terus kalian injek yang dalam banget gasnya Abis itu gasnya kalian lepas Oh ya, ini juga berlaku buat kedua player ya guys Yang terakhir kita bakal coba tes off-road puncak ya Oke, mau beli ini Gak bisa ya guys ternyata Oke guys, apakah gili panda ini worth it dibeli? Menurut gue mobil ini masih worth it dibeli sih guys Karena aksesor standarnya aja tuh udah lumayan banget Terus mobil ini juga cocok banget ya guys Buat kalian pake di RP Sama mobil ini juga kuatan juga Walaupun ya agak kesenet-senet gitu sih Untuk kekurangannya mungkin mobil ini ada di desainnya aja sih Harga mobil ini di 52 juta Dan kalian bisa membelinya di delar sumber jaya Bekasi ya Dan mungkin sampai segini dulu aja Jangan lupa tambah like, komen, share tentunya Subscribe ya guys